Ikan pari air tawar adalah salah satu jenis ikan akuarium terunik yang mungkin ingin Anda miliki. Sebagai anggota Ordo Batoidea, mereka adalah pari sejati seperti sepupu mereka ikan pari air laut. Ini juga membuat mereka berkerabat dekat hiu dan hiu gergaji. Ikan pari air tawar ditemukan di daerah tropis di seluruh dunia, dan hadir dalam berbagai ukuran dan pola. Tidak ada spesies ikan pari air tawar yang benar-benar kecil, bahkan ikan pari atlantik mencapai diameter 30 cm yang cukup besar, semua membutuhkan akuarium besar dengan filtrasi yang cukup, lebih suka substrat pasir halus, dan banyak makanan kaya protein. Mereka juga ikan menarik, yang merespons pemberian makan dengan tangan dan bahkan senang disentuh, namun sengat berbisa mereka adalah masalah nyata dan tidak boleh diabaikan. Di video kali ini saya akan membagikan, jenis umum ikan pari air tawar, yang sering dipelihara atau jadi tangmet ikan predator. Daripada penasaran, simak dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 1. Ikan pari motoro Ikan pari motoro ini, merupakan jenis ikan pari air tawar yang sangat populer dan banyak beredar di Indonesia. Habitat asalnya dari Amerika Selatan tepatnya di Kolombia, Peru Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina dan Brazil. Ikan pari motoro mempunyai ciri-ciri warna dasar coklat, dan ada motif polkadot berwarna coklat, yang dikelilingi strip hitam di bagian polkadotnya. Ikan pari motoro mempunyai berbagai jenis, seperti pari motoro royal marble, pari motoro albino dan lain-lain. Harganya tentu lebih mahal daripada ikan pari motoro jenis biasa, dikarenakan masih sangat jarang ditemui. 2. Tiger River Stingray Meskipun cukup populer dalam perdagangan ikan hias, Tiger River Stingray relatif tidak dikenal oleh sains. Berkerabat dekat dengan Potamotrigon scroederi dan spesies Amazon lainnya, ini adalah salah satu ikan pari air tawar Amazon, yang lebih besar dan juga salah satu yang paling sensitif terhadap kualitas air. Coraknya yang seperti harimau, inilah yang membuat nama ikan ini menjadi Tiger Stingray. Ikan Tiger Stingray ini harganya masih sangat mahal, dikarenakan masih harus diimpor dari luar negeri. Seperti ikan pari lainnya, ikan pari ini juga memiliki ekor yang berbahaya bagi manusia, dikarenakan racunnya yang mematikan, bahkan penduduk asli Amerika Selatan lebih takut ikan pari daripada piranha. 3. Ocelet Stingray Ikan pari ocelet adalah salah satu ikan pari air tawar yang paling tersebar luas, ditemukan di seluruh lembah sungai Amazon, Orinoco, Rio de la Plata, dan Mirim, yang meliputi sebagian besar Amerika Selatan. Saat sungai banjir, mereka sering masuk ke kolam dan kanal buatan. Meski tersebar luas, ocelet stingray juga merupakan salah satu ikan pari yang lebih populer dalam perdagangan ikan hias. Meskipun semua ikan pari air tawar sensitif dengan kondisi air, tapi ocelet stingray lebih mudah dirawat daripada kebanyakan spesies lainnya. 4. Giant Freshwater Wirai Ikan pari ini juga dikenal hanya sebagai ikan pari raksasa atau giant stingray. Ini adalah hewan besar dan hampir legendaris saat dewasa. Sebagai salah satu ikan air tawar terbesar di planet ini, giant freshwater wirai tumbuh hampir sepanjang 3,5 meter dan diameter lebih dari 2 meter, mereka akan tumbuh lebih besar dari akwarium normal sebelum itu. Akuaris yang ingin memilikinya, harus men-setup kolam atau akwarium raksasa, yang dibuat khusus untuk menampung salah satu ikan yang mengesankan ini. Mendapatkannya juga merupakan tantangan karena mereka adalah spesies yang terancam punah, namun giant freshwater wirai yang ditangkarkan atau diselundukkan, dan sesekali menemukan jalannya ke dalam perdagangan. Giant freshwater wirai memiliki duri terpanjang dari spesies ikan pari manapun, dengan panjang lebih dari 38 cm, satu tusukan berbisa pada korban, dapat dengan mudah mematikan karena kehilangan darah dalam jumlah besar. 5. Singur River Stingray, juga dikenal sebagai Black Devil Stingray, pota motrigon Leopoldi sangat mencolok, dengan pola bintik-bintik hitam dan putih krem. Warnanya yang berani, kepekaan terhadap kondisi air, dan kelangkaannya di alam, menjadikan mereka salah satu ikan termahal dalam hobi akwarium. Sungai Singur adalah anak sungai Amazon dan satu-satunya tempat pota motrigon Leopoldi ada di alam. Saat ini ekspornya dilarang, membuat penangkaran satu-satunya pilihan, legal, untuk Singur River Stingray. Untungnya, mereka produktif dibandingkan dengan kerabatnya, dan dapat memiliki 6 hingga 8 anak dibandingkan dengan spesies lain yang biasanya memiliki 2 hingga 4 anak. 6. Porcupine River Stingray Porcupine River Stingray sangat populer di kalangan pemelihara ikan pari air tawar pemula. Karena mereka adalah spesies yang murah dan kurang sensitif, seperti banyak spesies lainnya, nama mereka menggambarkan wilayah asalnya. Sebagai spesies yang lebih kecil, Porcupine River Stingray tumbuh dengan baik di akwarium berukuran sedang, yang hanya bervolume kurang lebih 500 liter. Meskipun tahan banting, perhatian yang tepat terhadap kualitas air tetap wajib, karena semua ikan pari ini sangat sensitif dibandingkan dengan ikan lainnya. Mengidentifikasi ikan pari air tawar bisa sulit, karena pola mereka sangat bervariasi bahkan dalam 1 spesies, banyak potamotrigon juga terkait erat dan bahkan akan terhibridisasi. Itulah tadi 6 spesies ikan pari air tawar, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!